Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat karamel muhibin Selamat datang di kanal youtube kami Saluran informasi tentang kisah kehidupan penuh hikmah dan kisah para ulama dan kekasih Allah Kisah ini merupakan dari catatan perjalanan tentang kesaksian narasumber tentang Habib Abu Bakar Asgaf Majdub Mas Adi merupakan narasumber dari kisah ini Beliau dulunya salah satu pekerja yang bekerja di galangan kapal gresik Peristiwa ini sendiri terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 1995 Menurut penuturan Mas Adi saat sepulang dari kerja Suasana hujan deras pada malam hari Mas Adi yang pulang memacu sepeda motornya dengan buru-buru menuju rumahnya yang ada di perumahan Cerme agar segera sampai Tetapi karena hujan disertai angin yang cukup kuat Mas Adi memutuskan untuk berteduh menepi cari tempat berlindung Meskipun dia membawa jas hujan dia khawatir hujan malam itu dengan angin cukup kuat membuat dirinya takut terjadi celaka di jalan Terlebih pada waktu itu jarak pandang jalan terbatas seperti berkabut maklum hempasan angin dengan hujan yang turun begitu pekat menghalangi pandangan mata Setelah sepeda motornya menepi dan bergegas ke salah satu sudut emperan toko Mas Adi untuk berlindung Hujan saat itu disertai angin juga gelegar petir saling bersahut-sahutan Membuat suasana malam itu menjadi begitu mencekam di mana tak hanya Mas Adi saja Ada beberapa pengendara sepeda motor juga dari kejauhan ikut berteduh di salah satu sudut toko seberang jalan Saat berteduh inilah Mas Adi menjumpai seorang wanita tua renta sekali Rupanya dia salah seorang tunawisma gelandangan, seorang wanita dengan kain jarik yang lusuh Dengan duduk mendekap kedinginan terlebih baju juga pakaiannya ibu tua itu basah kuyuk oleh air hujan Mungkin sewaktu tadi jalan ibu tersebut kehujanan tetapi setelah didekatinya tubuh ibu itu penuh dengan luka Dan alangkah kagetnya Mas Adi setelah melihat kaki ibu tua itu Kaki betis ibu tersebut patah dengan nampak goresan luka sobek berdarah dan menonjol kelihatan tulangnya Maka ditanyailah ibu tersebut dan menurut penuturannya dia ditabrak mobil box saat posisi menyeberang tadi sebelum hujan turun dan sewaktu angin masih bertiup kencang Mobil box yang saat itu melarikan diri setelah tahu menabrak seseorang dan ibu itu dibiarkan tergeletak sendiri di pinggir jalan Maka si ibu dengan sisa tenaganya merangkak ke pinggir jalan meski darah mengucur dari lukanya Pada waktu itu jalanan sepi kendaraan lalu lalang dan suasana remang-remang tanpa ada lampu posisi saat ibu tertabrak Otomatis tak ada yang tahu kejadian tersebut Hanya kata ibu tua itu tadi ada seorang pengendara sepeda motor yang tahu dari arah belakang mobil box Tapi gitulah seakan tak mau tahu atau takut dia berlalu pergi buru-buru dan memang mungkin suasana saat itu sudah rintik hujan disertai angin kencang Mas Adi yang saat itu melihat kondisi ibu tua sungguh mengkhawatirkan Si ibu lemas dan dilihat lukanya hanya ditutupi dengan kain kumal Mas Adi dengan sebisa mungkin menutup luka kaki ibu dengan syal lehernya yang biasa dia pakai Agar luka ibu dengan darah yang keluar segera terhenti dan jaketnya diselimutkan kepada tubuh si ibu agar tak kedinginan Ingin segera Mas Adi membawa ibu ke rumah sakit tetapi hujan masih deras dengan angin yang begitu kencang menerpa Mas Adi pun mencoba meminta tolong kepada beberapa 1-2 pengendara mobil yang lewat Tetapi rupanya tak ada yang menghiraukannya rupanya hujan yang begitu deras dan angin kencang tak terdengar oleh pengendara yang lewat Apalagi suasana malam itu sangat sepi pas tengah malam Mas Adi pun kembali fokus ke si ibu tetap diajaknya ngobrol si ibu agar tetap terjaga dan sadar Dengan harapan setelah hujan reda sedikit maka Mas Adi segera membawanya ke rumah sakit Sambil tetap dengan rasa begitu bingung dan khawatir Mas Adi berdoa dan bersolawat berharap hujan reda dan bisa menolong si ibu tersebut Samar-samar dari jauh tampak ada seseorang dengan hujan-hujan berjalan menghampiri Mas Adi dan ibu Tunawisma itu Setelah semakin dekat baru Mas Adi tahu kalau beliau adalah Habib Abu Bakar Dengan tanpa menoleh dan memperdulikan Mas Adi Habib segera menuju langsung ke arah si ibu yang tergeletak di samping Mas Adi Habib Bakar segera jongkok dan membuka luka kaki sang ibu segera luka kaki ibu disekanya dengan kain ujung sarung Habib Bakar yang lusuh dan basah kuyuk Melihat keada itu Mas Adi memperhatikan terpaku seakan tak mampu melarangnya ataupun membantu Habib Dan subhanallah sungguh aneh kaki sang ibu yang terluka tadi kini sembuh Seakan tak ada bekas luka sama sekali Melihat kejadian itu di luar logikanya Mas Adi spontan mengucapkan kalimat takbir dan asma Allah yang agung Seakan tak percaya dilihatnya lagian kaki si ibu dan benar tak ada luka robek dengan sedikit patahan kaki yang patah menonjol tadi Kini yang nampak hanya luka lecet saja di seputar kaki ibu yang lain saja Mas Adi terharu dan segera menghampiri Habib dan mencium tangannya sambil menangis Terlebih asih ibu juga tampak bergetar bibirnya juga seakan tak mampu bicara hanya saja di dua kelopak mata si ibu meneteskan air mata Allah telah menampakkan kebesarannya atas pertolongan kepada hambanya yang ditimpa kesusahan lewat perantara kekasihnya Terlebih kejadian itu nyata di hadapan Mas Adi Habibana Habib Bakar hanya tersenyum saja hanya mengulurkan tangannya di samping mengelus ibu tua Dengan eratnya gengaman tangan ibu tua itu memegang tangan Habib Bakar sambil tak henti derai air mata di wajahnya Mas Adi pun sama ikut larut dengan suasana saat itu Tak seberapa lama Habib pun beranjak pergi dari tempat itu Sungguh aneh menurut penuturan Mas Adi hanya dalam hitungan lima langkah saja kaki Habib Bakar melangkah Hujan deras itu pun langsung redas seketika Angin yang tadi bertiup kencang tiba-tiba juga secara mendadak hilang Hanya berganti rintik hujan lembut Subhanallah itulah kata-kata berulang-ulang Mas Adi ucapkan melihat kejadian itu Barulah setelah itu Mas Adi segera membawa ibu tersebut ke rumah sakit untuk merawat luka-luka lecetnya saja Demikianlah sahabat karamel salah satu kisah tentang keberkahan dari Habib Abu Bakar Sebagaimana penuturan Mas Adi Semoga dengan kisah ini bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya Semoga kita tetap jadi salah satu hamba Allah yang senantiasa berbagi dan suka menolong sesama Terima kasih telah menonton